Hai Wah ternyata ngeblank teman-teman the Hai kelihatan disini ini pecah Hai ini bisa lihat enggak ya Hai pecah itu dia garisnya Hai panelnya pecah teman-teman sayang ini ha Hai sudah nyala Hai coba kita nyalakan sekali lagi ya hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua apa kabar mudah-mudahan selalu sehat ya tidak kekurangan suatu apapun sudah kurang lebih satu bulan kita tidak upload video berhubung satu keadaan yang tidak memungkinkan ya terus terang memang kurang sehat dalam sebulan ini jadi pagi hari ini Insyaallah kadang kita selalu sehat begitu dan itu di atas meja kerja saya ada TV LED Samsung 20 28 inci ya ini saya beli dari tuang rosokan kalau di daerah kami ini tukang butut namanya saya beli ya saya beli maka adanya kalau lihat secara fisiknya masih masih bagus ya masih kalau bisa diperbaiki nanti bisa punya nilai jual tersendiri ya masih ada nilainya Hai semoga nanti setelah kita perbaiki dan bisa di maksudnya bisa dijual kembali ya kita coba cek dulu ini katanya sih mati total semuanya saya nyalakan dulu bisa kasih tegangan listrik dulu Nah kalau Samsung biasa kalau kita nyalakan ada suara suara apa namanya itu ya kayak suara komputer gitu ya ini tapi dia maja dan indikatornya sih memang keadaannya gelap juga ini tidak nyala artinya memang ini benar-benar dia mati total Oke lanjut saya akan bongkar dulu ya kalau buat teman-teman semua yang selalu di video nanya ya ada yang nanya itu biaya servisnya berapa bang katanya ya jadi kalau untuk biaya servis saya tidak bisa kasih komentar disini ya karena alasan saya sih menjaga supaya bersama tukang teknisi ini jangan ada benturan ya nanti kalau saya kasih harga itu harga servisnya sekian nanti datang teman yang lain Wow mahal kali itu ada yang bilang murah kali ada yang bilang mahal kali kan jadi nggak enak ya nanti sesama user juga nanti bisa ini ya bisa silang pendapat akhirnya ribut jadi kalau yang suka nanya itu saya tidak akan jawab untuk biaya servis ya tidak dipublikasikan di channel ini ini untuk menjaga sesama teknisi ya biar jangan ada banding-bandingkan ya Oh jadi banding-banding ke katanya ya kata lagu siapa itu jadi banding-banding ke jadi kalau saya kasih tahu berantem nanti itu mahal kali akhirnya nanti saling menjelekan Oke ini sudah saya buka ya eh mesin TV nya seperti itu ada terbagi dua bagian pertama yang sebelah kanan dari depan kita itu power supply dan sebelah kiri itu mainboard nya dan di bagian tengah bawah itu tikon ataupun panelnya ya Oke lanjut Hai eh saya akan cek dulu Hai arus listriknya kita alirkan dulu dan kita akan langsung cek di kapasitor elko yang paling besar itu ya yang ukurannya sekitar 450 pol sekian UF ya saya hukum nanti pakai DC apakah dia masuk Hai dan saya cek juga untuk tegangan keluarnya ya outnya untuk tegangan DC sekitar 300-an pol kurang lebih saya cek ya dengan menggunakan DC nah itu dia 319 pol ada dan saya akan cek langsung di tegangan outnya output ya dari power ini di ini yang gampang di seberang dioda ini untuk output power Hai dan ternyata ada sih 8 pol disitu 8787 yang lainnya ada 112 ini untuk ini ya tegangan Hai menyalakan backlight nah seharusnya kalau seperti ini mungkin penyala ya Hai tuh diode yang satu lagi ada 50 pol turun naik turun nah artinya teman-teman semua mpul supply ini dia sebetulnya bekerja cuman tidak normal artinya dia tidak sanggup sama nantikan dulu ya tidak sanggup mengangkat beban yang ada di mainboard kemudian untuk mengangkat Hai backlight ataupun lampu ya jadi masalahnya sekarang yang kita perlu Hai kacak-kacak disini di bagian powernya ini saya akan buka dulu kita akan keluarkan dari TV-nya ini kita akan klik seri sini kemudian kita ambil dari gambar yang lebih dekat lagi ya saya akan keluarkan dulu untuk teman-teman semua yang selama ini mendukung channel ini saya ucapkan banyak ribuan terima kasih ya mudah-mudahan dimurutkan Tuhan rezeki nya ya sehatkan selalu dan sukses untuk kita bersama ya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu mudah-mudahan subscribe anda itu membantu channel ini untuk berkembang ya saya keluarkan begini aja oke apakah bisa di zoom dulu ini ya ini posisi gambar yang mudah-mudahan bisa lah ya untuk dimengerti atau bisa diperhatikan kalau karena ini kamera gak ada yang menggangin ya karena bikin video-video sendiri rekam sendiri ya beginilah kadangnya oke lanjut saya tapi ini bagus kita buka dulu ya untuk soket ke mainboardnya atau begitu aja ya kita akan cek dulu untuk tegangan yang 320 tadi disini di kapasitor elko dia ada disitu ya dan tegangannya tadi kelihatan naik turun tapi kenapa indikator lednya disini ya dia nggak ngalah ya berarti ada masalah oke saya buka aja nih ya mau tahu nanti bikin rusak mainboard ya siapa tahu kalau saya kerjakan tiba-tiba naik dia tegangan bisa merusak mainboard oke oke nah yuk kita cek sama-sama untuk bagian primernya ini ya bagian atas ini dan sekundernya di bawah ini teman-teman yang baru belajar elektronik yang bisa disentuh oleh tangan disini ya walaupun dia keadaan ada aliran listrik atau aliran listriknya masuk yang di bagian primernya jangan coba kena sentuh tangan ya kalau pun kita mengukur menggunakan apo jangan sampai tersentuh oleh tangan kita ya karena sangat berbahaya ini tegangan tinggi oke lanjut saya akan kasih tegangan listrik dulu supaya bisa kita ukur secara bersama-sama nah kita tahu tadi yang jelas di output powernya ada nilai sekitar berapa pol tadi ya ini untuk tegangan 12 polnya disini nah sebetulnya ada ya tegangan 12 pol tapi dia 15 pol nah sebetulnya bisa ini seperti ini tapi kenapa enggak itu ya enggak 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 nyala TV-nya Samsung itu kalau nyala dia keluar suara kayak komputer di baru pertama kali dinyalakan gitu nah ini 118 nya ada sih Oh ya kenapa bisa gitu Pak Coba saya akan masukkan kembali soket mainboardnya oke saat kita nyalakan eh kita masukkan soket mainboardnya dan kita akan periksa dulu tegangannya apakah ada ya oke tegangan 320 ya ada ya dan tuh output power kalau tadi tanpa soket mainboard keluar apakah setelah kita masukkan soket mainboardnya ini masih ada tegangan di sana dan ternyata ada tapi dia naik turun ya dari 14 13 12 11 dan 9 naik lagi oke nah artinya teman-teman bahwa yang bermasalah itu sebetulnya di bagian ini bagian powernya ya jangan jangan langsung ke bagian mainboardnya ini saya buka dulu kita akan cek komponen di bagian primernya susah untuk membuka ini ya oke kita biarkan ajalah oke pertama-tama kita akan buang dulu tegangan yang disimpan oleh kapasitor elko 450V ini ya buang dulu tegangannya supaya nanti jangan waktu kita kena sentuh tangan jangan ada kontak setelah kita buang kita pakai solder aja ya buangnya sodernya pun belum dipanasi ini kepala solder ya untuk menghilangkan ini tegangan yang tersimpan di elko besar oke sambil menunggu solder panas ya kita cek dulu dan di harus dipastikan ini ya tegangan yang ada di kapasitor elko ini bener-bener hilang tinggal 4 pol ya udah nggak masalah ya oke lanjut kita lihat-lihat dulu secara fisik apa yang membuat tegangan ini naik turun ya di sini ada elko di bagian primer ada elko 2 buah satu yang ukuran 420V dan 100UF terus yang kecil ini berapa ukurannya 25V kalau nggak salah ya 47UF oke kita cek dulu sambil kita nyalakan atau kita kasih tegangan listriknya kita cek dulu di elko yang paling kecil yang ini ya nah hati-hati sekali lagi jangan sampai tersentuh oleh tangan yang sebelah ini untuk tegangan tingginya nah di sini ada tegangan di elko 25V 47UF yaitu 20V ya tegangannya 20V apakah nampak itu di atas meternya ya kelihatan ya saya periksa dulu apanya udah yang ke IC driver nah dari sini kita ukur dulu grownya kita ambil dari elko besarnya dan untuk tegangan yang ke IC driver nya biasanya di sini ada sekitar 200an pol ya ini IC driver ini memang lihat itu ya ada 260V untuk driver ini ya IC driver terus itu tegangan yang lain kayaknya sih masuk semua ya dan si driver ini sudah bekerja oke saya cabut dulu kembali saya buang lagi ya tegangan di kapasitor elko ini oke oke kita cek satu persatu dulu ya hmm sudah saya buka ya oke oke begini saya cek dulu siapa tau ada komponen yang setengah shot atau katakanlah setengah putus kemudian oke 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 untuk R nya saya cek untuk tegangan yang rendah yang 0 ohm ukuran ohm itu bagus nah ini saya perhatikan ini ukurannya kok gak ada ya saya cek dulu datangnya dari mana ini untuk apa ini sekarang jalur yang ini ya jadi untuk tegangan DC 20 volt tadi rupanya dia gak masuk ke AC driver ya ini dari sini kemari dan di sebrang ini ya kelihatannya ukurannya saya belum tahu nih saya kasih dekat dulu kalau bisa kelihatan tapi gak kelihatan ya agak gelap nih untuk disini nih posisinya itu ukurannya sendiri dia tertulis 300 330 ya ini kalau dia 330 berarti dia 33 ohm nah kalau 33 ohm seharusnya meter ini bunyi seperti itu ya kalau diukur seperti ini nah ini tidak ya sedangkan ini yang yang 193 masih tetap bunyi ini dan yang 0 ohm dia pasti bunyi ya jadi 33 seharusnya ini bunyi jadi saya curiga dengan ini ya R yang satu ini yang 33 ohm kayaknya itu putus kayaknya gak kelihatan ya teman-teman semua ya saya kasih tahu di gambar yang dekat ya sebelum saya ganti ini ya karena ini ini penyakitnya gampang-gampang susah gampang-gampang sulit nah ini ya ini R33 maksudnya tulisannya itu 330 ini jadi dia ini nilainya 33 pol eh 33 33 ohm ini datangnya dari sini ya ini dari dioda ini dia keluar tegangan tadi saya ukur 22 22 pol kemari jadi ini yang membuat IC driver ini tidak bekerja dengan sempurna oke apa masih penasaran ya perlu saya ukur lagi ya dari sini kita langsung ganti aja lah ya ini kalau perlu di screenshot ini ya biar jelas kelihatan oke kamera saya kembalikan ke posisi semula nah sebentar ya saya cari penggantinya dulu kapasitor sudah eh kapasitor restan sudah didapat ya resistor tapi saya tidak nemu yang yang 33 ohm saya ambil yang 30 ohm ya saya letakkan disini nih 30 ohm tulisannya 300 ya bentar ya ini saya letakkan disini untuk membalikan ini susah nah ini ya 300 dan ini kita akan buka dulu mudah-mudahan bisa dilihat ya oke nah ini ya saya letakkan disini untuk yang 33 dan penggantinya 30 ohm kita pasang selamat menikmati nah setelah itu saya coba untuk mengukurnya dulu ya nah ini dia kalau dia normal seperti itu ya dan tadi yang rusak ini nah ya benar ya oke nah ini sementara saya letakkan disini di atas speaker kalau kelihatan terus kita akan coba dulu untuk untuk kita langsung ini aja ya kita tes ke sana ya nanti dia akan keluar suara oke 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 seperti itu kita pasang dulu soketnya kalau tidak kalau tidak tahu kalau tidak kita langsung pasang dulu supaya nanti lampu pun kalau dia nyala normal dia akan nyala ya lampunya untuk sementara kita kasih baut dulu satu aja buat pegangan atau dua oke coba kita nyalakan dulu sambil kita dengeri suaranya kalau memang nyala ya bismillahirrahmanirrahim nah tuh keluar suaranya kan benar-benar apa yang saya bilang ya kayak suara komputer dia langsung kita lihat bagian depan lampu udah nyala itu kelihatan putih ya tuh depannya tuh layarnya wah ternyata ngebleng teman-teman dah kelihatan disini ini pecah ini bisa lihat nggak ya pecah nah itu dia garisnya panelnya pecah teman-teman sayang ini sudah nyala coba kita nyalakan sekali lagi ya iya bisa matikan lampunya biar kelihatan nih pecahnya ini dia oke teman-teman semua sayang sekali ini tipi cuma bisa diselamatkan mainboardnya ya jadi kalau udah seperti ini menunggu ini ya menunggu datang panel yang baru kita akan kasih istirahat dulu tipinya ya sampai waktu yang belum bisa ditentukan menunggu ada pengganti yang baru tapi intinya saya kasih tau tadi cara memeriksa penyakit ya walaupun sedikit lama mudah-mudahan ada manfaatnya ya untuk kita semua oke terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dan sampai jumpa di video yang akan datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mela Mela